Usulan aneh dari Demokrat, Kapolri diminta dinonaktifkan, jangan-jangan dia orangnya. Kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya, ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan. Kalau segi anggota Dewan, saya pikir wajar ya forum rapat dengar pendapat itu untuk meminta pertama pertanggung jawaban dalam artian penjelasan. Itu sudah dijelaskan secara detail oleh Kapolri. Lalu yang kedua rekan-rekan dari DPR juga menanyakan mengenai bagaimana persiapan dan bagaimana statusnya sekarang untuk proses penyidikan yang katanya sudah P21 tahap 1. Lalu yang tidak kalah penting Mbak Putri ini yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana koreksif aksion terhadap temuan dan juga rekayasa kasus yang melibatkan segitu banyak anggota ya ataupun perwira. Menurut saya tidak perlu ya, menurut saya tidak perlu. Saya pribadi dan sebagai Kapolri dari fraksi Nasdaq yang ada di Komisi 3, saya beranggapan bahwa Pak Kapolri ini kan sudah melakukan sesuai dengan track yang benar. Artinya Pak Kapolri sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini dengan jelas dan transparan kepada publik dan malah Pak Kapolri sendiri yang telah menyampaikan kepada publik. Benika Herman ini ya ini menjadi salah satu corong yang paling kuat dari Partai Demokrat. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini arogansi dari Benika Burharman ini semakin tidak karu-karuan. Menjadi anggota DPR atau mungkin tentara, polisi, kawai negeri atau apa itu bukan mendapatkan tiket untuk menjadi arogansi. Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Kasus Verdi Sambo ini benar-benar mencoreng nama institusi Polri. Karena Sambo ternyata memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi banyak orang. Demi memperlentik, demi memelintir. Skenario lain, pembunuhan Brigadiri J. Bahkan beredar grafis hirarki ke Kaisaran Sambo yang menggambarkan aliran uang hasil judi online dan bisnis lain yang diberi kode konsorsium 363. Dan melibatkan beberapa nama jenderal publik, polisi terkejut. Bahkan tersentak kaget dengan keras, bukan rahasia umum lagi. Kalau pabrik dari dulu sudah mencapai negatif citra Polri. Ditambah kasus Sambo, lengkaplah sudah malapetaka yang menimpa Polri. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Benika Harman, mengusulkan ke Polri Jenderalistio Sigit Prabowo. Dinonaktifkan, butuh penanganan khusus pembunuhan berencana Brigadir J. Yang diotaki oleh Verdi Sambo. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka bersama Komisi 3 DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan ini. Berawal dari sebuah kabar di mana ada seseorang jenderal bintang 3 yang mengaku jujur jika Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka sampai detik ini. Nama jenderal tersebut tidak dibuka ke publik. Benika juga meminta agar nama jenderal tersebut dibuka ke publik. Dia juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik. Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru. Yang penting siapakan gitu Pak. Kita nggak percaya. Polisi-polisi kasih keterangan kepada kita. Pabrik-pabrik kita ditipu. Kita ini kan kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca lewat medsos Pak. Dan keterangan resmi dari Mabos kita tanggapi. Ternyata salah. Ujar Benny. Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan dan meminta main Kapol Hukam Mahfud MD mengambil alih agar kasus objektif dan transparan kalau menurut saya sejak kasus Sambo merembet kemana-mana. Kemungkinan ada sedikit gesekan detail Polri. Ini bukan lagi sekadar pembunuhan terhadap Brigadir J. Tapi jaringan-jaringan bisnis dan lain-lain yang berada di bawah kendali Sambo. Jika isu yang beredar adalah benar pasti ada banyak hal yang pasti ada banyak yang terseret yang tersadap tidak tinggal diam dan akan melawan beberapa hari lalu. Menyebut kemungkinan ada perlawanan di internal Polri upaya perlawanan tersebut dilakukan oleh Kubu Sambo yang memang tidak tampak di permukaan. Tapi kemungkinan bagaimana dengan Kapolri sendiri yakin tidak ada yang mengincarnya karena sudah mengganggu kepentingan banyak orang terkait kasus Sambo ini. Membuat banyak orang dipecat otomatis banyak polisi kosong banyak yang mulai ngiler dan mengincar posisi tersebut. Bahkan bisa jadi ada yang mengejar posisi Kapolri bisa saja terjadi pada saat ini. Masyarakat dalam posisi sulit mempercayai Polri jadi dihasilkan bisa merembet lebih jauh. Makanya kalau ada yang usulkan maka kalau ada yang usulkan Kapolri dinonaktifkan ini bukan barang aneh. Ya meminta Kapolri dicapai juga bukan hal aneh. Tapi syukurlah, tiga partai besar yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra tegas menolak usulan penonaktifan Kapolri. Mereka tak ingin kasus Sambo merembet ke kasus yang lain. Menonaktifkan Kapolri tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Kapolri, kalau menurut saya, kalau terkesan lambat, ya tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan sudah kita rasakan, karena kita mencintai Polri ini, seperti yang disampaikan Pak Mahfud, kita tidak ingin gara-gara perkara ini jadi merembet kemana-mana. Seperti ganti Kapolri, revisi, undang-undang nomor 205, dibawa ke mendagri itu jadi liar. Seperti itu kata Trimedia, dari PDIP. Pertama-tama selain itu datang dari Demokrat, tidak heran saya dari dulu sudah punya pemikiran, jika kasus paling Sambo sebagian melebar mereka, bisa jadi target sasaran dan ternyata benarkan, sebenarnya ini adalah strategi halus, dibalik keseriusan Kapolri. Untuk membenahi Polri dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, ada oknum dibalik layar yang merancang skenario politis, demi kepentingan pribadi. Kasus Verdi Sambo ini benar-benar mencoreng nama institusi Polri, karena Sambo ternyata memiliki power yang kuat untuk mempengaruhi banyak orang, demi memperlentik, demi memelintir skenario lain, pembunuhan Brigadier J. Bahkan beredar grafis hirarki kekaisaran Sambo, yang menggambarkan aliran uang hasil judi online, dan bisnis lain yang diberi kode konsorsium 363. Dan melibatkan beberapa nama jenderal publik, polisi terkejut, bahkan tersentak kaget dengan keras, bukan rahasia umum lagi, kalau pabrik dari dulu sudah mencapai negatif citra Polri. Ditambah kasus Sambo, lengkaplah sudah Malapetaka yang menimpa Polri. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Benny Kaharman, mengusulkan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo, dinonaktifkan, butuh penanganan khusus pembunuhan berencana Brigadier J., yang diotaki oleh Ferdi Sambo. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka bersama Komisi 3 DPR RI, dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan ini, berawal dari sebuah kabar di mana ada seseorang Jenderal Bintang 3, yang mengaku jujur, jika Ferdi Sambo tidak dijadikan tersangka sampai detik ini. Nama Jenderal tersebut tidak dibuka ke publik. Benny Kaharman juga meminta agar nama Jenderal tersebut dibuka ke publik. Dia juga berbicara mengenai keterangan polisi, mengenai kasus Brigadier J., yang tidak dipercaya publik. Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru, yang penting siapakan gitu Pak. Kita gak percaya. Polisi-polisi kasih keterangan kepada kita. Pabrik-pabrik kita ditipu. Kita ini kan kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca lewat medsos, Pak. Dan keterangan resmi dari Mabes kita tanggapi. Ternyata salah, ujar Benny. Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan, dan meminta main Kapol Hukam Mahfud MD, mengambil alih agar kasus objektif dan transparan, kalau menurut saya, sejak kasus Sambo merembet kemana-mana. Kemungkinan ada sedikit gesekan detail Polri, ini bukan lagi sekadar pembunuhan terhadap Brigadier J., tapi jaringan-jaringan bisnis dan lain-lain, yang berada di bawah kendali Sambo. Jika isu yang beredar adalah benar, pasti ada banyak hal yang pasti ada banyak yang terseret, yang tersadap, tidak tinggal diam, dan akan melawan beberapa hari lalu. Menyebut kemungkinan ada perlawanan di internal Polri, upaya perlawanan di Indonesia, tanah air peta, pusaka abadinan jaya. selamat menikmati. Selamat menikmati.